Inara Rusli telah resmi melaporkan suaminya Virgo dan Tenri Ajeng atas dugaan perzinahan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Adapun laporan Inara Rusli ini telah didiskusikan secara matang dengan tim kuasa hukumnya. Inara telah melaporkan Virgo dan wanita yang diduga jadi selingkuhannya itu pada tanggal 6 Mei tahun 2023. Sampai akhirnya, Inara pun membacakan laporannya di hadapan publik. Hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Virgo dan Saudari TAA, Tenri Ajeng Anissa, ucap Inara Rusli sambil memperlihatkan surat laporannya saat ditemui di Law Firm Susanti Agustina, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya, teman-teman media yang bersedia datang untuk meliput. Seperti yang lalu kita sampaikan, setiap ada update ataupun langkah-langkah hukum yang kami lakukan, kami akan menyampaikan kepada sekadar-sekadar wartawan. Sebelumnya kami setelah berdiskusi kepada teman-teman tim lainnya, termasuk juga dengan Mbak Inara, terkait langkah-langkah hukum, apa yang akan kita lakukan terhadap permasalahan ini. Nah, kita pada tanggal 6 Mei, hari Sabtu, telah melakukan langkah-langkah hukum, baik pidana, kapolda Metro Jaya. Untuk selanjutnya mungkin Mbak Inara menyampaikan bahwa beliau sudah melakukan langkah-langkah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Pilgong Teguh Putra dan saudari TAA. Terima kasih telah menonton. Laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Firgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4, bahasa 1. kalau Firgon melakukan mengulangi perbuatannya, maka Firgon bersama, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4, bahasa 1. kalau Firgon melakukan mengulangi perbuatannya, maka Firgon akan menceraikan Mbak Inara dan dia sudah lakukan di pengadilan agama. yang kedua, kalau Firgon juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan di proses hukum karena melanggar pasal 284 perzinaan, itu dalam surat pernyataannya, dan kita sudah melakukannya, Mbak Inara sudah melakukan. yang ketiga, terkait dengan persidangan pengadilan agama, itu Firgon juga sudah menyatakan dalam surat pernyataannya, bahwa hak asu ada pada Inara. yang poin keempat, bahwa biaya hidup anak-anaknya sebesar 40 juta akan diberikan kepada Mbak Inara. itu semua adalah poin-poin pernyataan Firgon yang kita akan lakukan, yang akan kita cari kebenarannya. terhadap pengadilan agama, dua poin tadi kita rasa sudah cukup. Jangan lupa subscribe ya!